Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kelas 40 Salawesi Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya Bertemu lagi bersama Bu Eka pada video pembelajaran kali ini Nah kali ini kita akan membahas terkait kerajaan yang ada di Indonesia bagian 2 Kerajaan apa saja yang akan kita bahas kali ini ya Seperti biasa sebelum kita mulai belajar kita doa terlebih dahulu ya Kita baca doa bersama-sama pada hitungan yang ketiga Satu, dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Warizqan tayyibah Wa'amalam mutakobbala Amin Nah setelah membaca doa sekarang saatnya kita untuk membuat kesepakatan Kesepakatan yang pertama pastikan teman-teman menyimak video ini hingga selesai Kesepakatan yang kedua pastikan teman-teman menonton video dalam posisi yang baik Artinya teman-teman tidak diperkenankan untuk berbaring ya Yang ketiga Yang ketiga silahkan teman-teman siapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dari apa yang akan Bu Eka sampaikan Dan yang terakhir yang keempat Pastikan teman-teman langsung mengerjakan penugasan yang diberikan tanpa ada menonton tambahan video lain di Youtube ya Teman-teman akan menjawab pertanyaan yang sudah Bu Eka sediakan Pada setiap jawaban Sudah Bu Eka berikan garis bantu yang menunjukkan jumlah huruf pada kata tersebut Apakah teman-teman sudah siap? Let's play Pertanyaan pertama yaitu Raja Pertama Kerajaan Kutai Terdiri dari 8 huruf nih Teman-teman tahu? Buka hitung sampai 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 Jawabannya adalah Kudungga Pertanyaan kedua Kerajaan Hindu yang terletak di Malang, Jawa Timur Terdiri dari 9 huruf nih Bu Eka hitung sampai 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 Jawabannya adalah Singasari Yang ketiga yaitu Panglima Perang yang Hebat dari Kerajaan Majapahit Teman-teman pasti tahu nih Bu Eka hitung sampai 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 Jawabannya adalah Gajah Mada Barakallah untuk teman-teman yang sudah berhasil menjawab pertanyaan Bu Eka dengan benar Nah teman-teman Pada video pembelajaran sebelumnya Kita sudah membahas terkait Kerajaan Hindu yang ada di Indonesia Apakah teman-teman masih ingat Kerajaan Hindu apa saja yang diada di Indonesia? Wah hebat teman-teman keren Nah sekarang kita akan membahas Kerajaan Islam yang ada di Indonesia Nah teman-teman Agama Islam sendiri masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi Agama Islam berkembang dengan pesat di Indonesia Alasannya pada agama Islam tidak ada pembagian kelas sosial atau kasta seperti pada agama Hindu Kemudian syarat untuk masuk agama Islam juga mudah Dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat Alasan lainnya adalah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit Nah untuk lebih jelasnya Mari kita membahas satu persatu terkait Kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia Yang pertama adalah Kerajaan Samudera Pasai Kerajaan Samudera Pasai berdiri sekitar abad 13 Masehi Kerajaan Samudera Pasai merupakan Kerajaan Islam pertama di Indonesia Kerajaan ini terletak di Aceh Utara atau Lok Sumawi Raja pertama dari Kerajaan Samudera Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh Pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir II Kerajaan Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan dan pelayaran Yang ramai didatangi beragam bangsa Keberadaan Kerajaan Samudera Pasai diperkuat dengan catatan Ibnu Batutah Seorang sejarawan Maroko yang menjelaskan bahwa Kerajaan Samudera Pasai Menjadi pusat belajar agama Islam Kerajaan Samudera Pasai mengalami kemunduran setelah kalah bersaing dari Kerajaan Malaka Kerajaan ini runtuh setelah dikuasai oleh Portugis Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Kerajaan Aceh berdiri sekitar abad ke-16 Masehi Letaknya di sekitar Banda Aceh Raja pertama dari Kerajaan Aceh yaitu Sultan Ali Mugayyad Syekh Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Kerajaan ini mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat Peninggalan Kerajaan Aceh yang masih bisa kita lihat sampai saat ini Yaitu Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di Provinsi Aceh Nah Sultan Iskandar Muda merupakan orang yang memperakasai pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman Yang ketiga yaitu Kerajaan Demak Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sekitar abad 15 Pendiri sekaligus Raja pertama dari Kerajaan Demak adalah Raden Patah Pada masa pemerintah Sultan Trenggono Kerajaan Demak memperluas wilayah kekuasaannya Dan menyebarkan agama Islam ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur berkat bantuan Patahila Setelah Sultan Trenggono wafat Kerajaan Demak mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan Peninggalan Kerajaan Demak yang masih berdiri kokoh hingga saat ini Yaitu Masjid Agung Demak Yang keempat yaitu Kerajaan Banten Kerajaan Banten awalnya merupakan daerah kekuasaan kerajaan Sunda yang beragama Hindu Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan ini adalah Sultan Maulana Hasanuddin Pada masa pemerintahannya Kerajaan Banten mengalami banyak kemajuan Antara lain menjadi pusat penyebaran agama Islam Menguasai Selat Sunda sebagai jalur perdagangan Dan Pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan yang ramai didatangi perdagang dari berbagai bangsa Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirta Yasa Sultan Agung Tirta Yasa menolak permintaan Belanda untuk memonopoli perdagangan di Pelabuhan Banten Salah satu peninggalan Kerajaan Banten yang masih dapat dilihat adalah Masjid Agung Banten Yang kelima yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore Di Kepulauan Maluku terdapat dua kerajaan Islam Yaitu Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate Kerajaan Ternate terletak di Sampalu, Kepulauan Maluku Raja yang terkenal dari Kerajaan Ternate yaitu Sultan Hairun Kerajaan ini berdampingan dengan Kerajaan Tidore yang berpusat di Halmahera Kerajaan yang terkenal dari Kerajaan Tidore adalah Sultan Nofu Kedua kerajaan ini bersaing dalam kegiatan perdagangan Nah, perdagangan dari kedua kerajaan ini dimanfaatkan oleh Portugis dan Spanyol Di bawah kepemimpinan Sultan Baabullah Mereka sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol Akhirnya mereka bersatu untuk mengusir Portugis dan Spanyol Yang keenam yaitu Kerajaan Guatalo Kerajaan ini berpusat di Sobaopau, Makassar, Sulawesi Selatan Raja pertama yang memeluk agama Islam adalah Sultan Alauddin Kerajaan Guatalo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur Karena keberaniannya melawan Belanda yang ingin memonopoli perdagangan di wilayahnya Nah, teman-teman Nama Sultan Hasanuddin ini juga dijadikan nama Bandar Udara yang ada di Makassar loh Salah satu peninggalan Kerajaan Guatalo yaitu Istana Raja Goa Yang terakhir adalah Kerajaan Mataram Islam Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah Kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-16 Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya yang bergelar panembahan Senopati Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram terletak di wilayah Kota Gede Jogjakarta Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Nah, beliau banyak berjasa dalam bidan kebudayaan dan agama Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang Kerajaan Islam yang ada di Indonesia Yang pertama yaitu Kerajaan Samudera Pasai Lokasinya ada di Lok Sumawe, Aceh Timur Pendirinya adalah Sultan Malik As Saleh Peninggalan sejarah Kerajaan ini yaitu Mata Uang Dirham Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Lokasinya ada di sekitar Banda Aceh Pendirinya adalah Sultan Ali Mugayatsyah Kerajaan ini mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Peninggalan sejarah dari kerajaan ini yaitu Masjid Raya Baitur Rahman Yang ketiga Kerajaan Demak Lokasinya ada di Demak, Jawa Tengah Pendiri Kerajaan ini adalah Raden Patah Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Sultan Trenggono Peninggalan sejarah yang masih dapat kita lihat yaitu Masjid Agung Demak Yang keempat yaitu Kerajaan Banten Lokasinya ada di Provinsi Banten Pendirinya adalah Sultan Maulana Hasanuddin Kerajaan Banten mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirta Yasa Peninggalan sejarahnya yaitu Masjid Agung Banten Yang kelima yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore Letaknya di Kepulauan Maluku Raja Ternate yang terkenal yaitu Sultan Hairun Sedangkan Raja Kerajaan Tidore yang terkenal adalah Sultan Nuku Yang keenam Kerajaan Goatalo Letaknya ada di Makassar, Sulawesi Selatan Pendirinya adalah Tumanurung Kerajaan ini mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Peninggalan kerajaan ini yaitu Istana Raja Goa Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Mataram Islam Letaknya ada di Kota Gede, Yogyakarta Pendirinya adalah Danang Sutawijaya Kerajaan ini mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Alhamdulillah selesai sudah materi terkait Kerajaan Islam yang Bu Eka sampaikan hari ini Semoga apa yang sudah Bu Eka sampaikan tadi dapat bermanfaat Dan dapat teman-teman pahami dengan baik ya Bu Eka ucapkan Jazakumullahu Khairun Kasihron Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman